walaupun Yesus bukan berarti duduk di sebelah engkau tapi dia tugasnya selesai lalu, kalau dalam Al-Quran barrafahullah karena kalau pakai pemahaman kayak gitu, bisa jadi orang Islam semuanya bersama Allah karena inna lillahi wa inna ilahi roji'un kembali kepada Allah, nah kan seperti itu nah kalau seorang Nabi di surga, ya wajar memang surga itu diciptakan bukan untuk Tuhan tapi untuk makhluk, yaitu manusia nah berarti selama ini mereka didoktrin bahwa Yesus itu terangkatnya ke surga kalau di langit, nah umat Islam juga mengimani yang ingin dijajakan disini adalah mereka ingin menjual Yesus dengan mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, itu poin ketika Yesus itu ingin disalib, Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan dia terangkat ke langit ini yang terjadi jadi batallah kemudian segala doktrin dan doktrin yang mengatakan Yesus mati di tiang sana enggak mati dia begini bang begini bang begini bang begini bang setelah bangkit langsung naik ke langit itu yang saya mau saya mau koreksi berita yang disusun oleh kemudian Markus ini kejadiannya kapan? ini kejadiannya kapan? terangkat ke surga menurut Lukas ini kapan kejadiannya? berapa? kalau abang mengatakan disini Lukas 24 Anda diam dulu kalau Anda menyangka apa yang saya katakan Anda jangan curhat Anda jangan curhat kayak emak-emak jawab aja dulu ini terjadi hari keberapa? ya kau bacalah itu semuanya nah justru karena itu jadi sebenarnya itu sudah harus dipermasalahkan keterangan itu berarti gurunda ini pakai ayat yang lain supaya orang intinya paham bahwa naiknya itu setelah kebangkitan Matius begini menurut Lukas begini berbeda yang ditemui itu yang ditemui itu berbeda kalau begini lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Lazih An'abana Bini'matil Imani Wal-Islam Ashadullah Ilaha Illallah Wahdahu La Sarikalah Wa Ashadun Muhammad dan Abduhu Rasuluh Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik sederaku semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan perdebatan yang cukup sengit ya antara Ustadz Zuma dengan pihak Oten dan juga disini ada Ustadz Tahta ya yang menamping Ustadz Zuma nah topik yang dibahas disini adalah pembuktian bahwa Paulus tersebut bukanlah Rasul ya dan juga pembuktian bahwa Yesus tidak pernah disalib ya karena memang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan data serta fakta yang diungkap oleh Ustadz-Ustadz kita ini pihak Oten langsung kejang-kejang ya karena itu bertolak belakang dengan keyakinan mereka selama ini nah bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara aku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe like serta sharenya dan kita dukung juga channel Ustadz Tahta ya dan channel Islam lainnya untuk terus bersama meminta umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam nah langsung saja kita simak bagaimana jalan diskusi ini selamat menyaksikan ini tentang Nabi Musa jadi dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran diantara kamu pada hari sabat lalu kami katakan kepada mereka jadilah kamu kerah yang hina maka kami jadikan yang demikian itu peringkatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa jadi itu di Yahudi dulu ada kaum Ailah namanya beliau itu eh beliau mereka udah dikasih memang kalau ini kan Al-Qur'annya berarti saya harus jawab pakai Al-Qur'an sebenarnya orang Yahudi itu zaman dulu itu dikasih hari Jumat tapi mereka tidak mau mereka milih sendiri hari Sabtu akhirnya oleh Allah diturutin tapi oleh Allah sangat diperketat ya harus benar-benar digunakan hari Sabtu itu hari Sabat itu nah makanya banyak ujian ya diantaranya mereka itu harus beribadah sebenarnya tapi oleh Allah diuji dengan apa ikan waktu hari itu banyak gitu akhirnya mereka itu tergoda mereka memang tidak menangkap tapi ikan-ikan itu mereka beri kayak jaring gitu supaya besoknya bukan di hari Sabat bisa diambil akhirnya pelanggaran itu banyak diingatkan oleh kaum yang oleh yang lainnya jangan ini menanggar tapi mereka demi demi untuk memperoleh yang banyak tidak memperdulikan akhirnya dibagi dua kerompok itu tapi ingat itu cuma satu ibaratkan desa gitu Ailah namanya akhirnya oleh Allah terbagi dua yang satu ya sudah kalau kalian ingin melanggar ini silahkan kami tidak ikut akhirnya berpisah ya satu negeri Ailah ini nah maka yang melanggar ini tetap kuno kirodatan Hosein itu di untuk menjadi kera itu dan itu kalau kita punya tafsirnya berapa hari ini lalu mereka mati semua yang yang dikutuk ini nah ini dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan diantara pada hari sabat sabtu yakni dengan menengkap ikan padahal kami telah melarangmu dari demikian dan mereka ini ialah penduduk ailah atau ialah lalu kami ditakkan kepada mereka jadilah kalian kera yang hina artinya yang terkucil apa yang dikehendaki Allah itu pun teraksana nah jadi berapa hari 40 hari mungkin kalau di tafsir yang lain ya itu mati semua yang dikutukin jadi kera itu jadi tapi misalnya ditanya mana sekarang di sana di Alkitab ya tidak ada tapi saya pernah nanya ke orang-orang ada kisah itu walaupun di tafsiran Israel gitu sama dengan Nabi Ibrahim mau dibakar itu kalau di perjanjian lama perjanjian baru itu tidak ada tapi dalam tafsir mereka ada keterangan itu sama dengan hari sabat ini mereka yang dikutuk ini jadi kalau ditanya sekarang memang tidak ada dalam perjanjian lama gitu itu adanya di tafsir mereka masih ada hal seperti itu sama dengan Nabi Ibrahim waktu dibakar gitu Bang Jumab Masya Allah luar biasa ya Dinda Tahta ini memang ilmunya tidak diragukan lagi oke sedikit saya tambahkan ya teman-teman yang memiliki channel yang berafiliasi dengan channel Zuma atau yang sering kemudian bergabung di MMCI Zoom agar mempersiapkan regulasi perangkat berdialog seperti temer dan lain-lain mana tahu nanti dibutuhkan pada saat ada dialog jadi kita tidak kesulitan jika ada tamu dari teman Kristen kemudian ini ada pertanyaan dari saudara Alfia Asahra terkait dengan ada yang mengatakan setelah Yesus suapat 40 hari kemudian Yesus naik ke langit oke sedikit saya tambahkan sebelum saya berikan ke Adinda Tahta jadi berbicara mengenai tentang cerita yang ada di dalam kitabnya teman Kristen tentang kenaikan Yesus ke langit bukan ke surga ya tapi ke langit tapi terjemahan Indonesia mengganti langit itu menjadi surga padahal surga dan langit itu beda kalau surga itu para deso kemudian langit itu unaun nah ketika kita berbicara hal ini itu memang ada pertentangan jadi dalam satu kitab milik satu agama ada pertentangan tentang kenaikan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 50 sampai 51 dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu terjadi di Bethania itu diterangkan di dalam Lukas 24 nomor 50 sampai 51 sedangkan di kisah Prarasul 1 nomor 9 nomor 12 itu diterangkan kejadiannya di Mukit Saitun sementara antara Bethania dan Saitun berbeda tempat itu dari sisi tempat saja sudah berbeda entah yang mana yang benar apakah di Bethania atau di Saitun lalu kemudian yang kedua dari sisi waktu nah peristiwa kenaikan Yesus ketika kita lihat di dalam kitab Lukas itu terjadi setelah Yesus bangkit hari itu bangkit hari itu juga dia terangkat ke langit lagi-lagi bukan ke sorga ke langit uranun nah lalu kemudian di dalam kisah Rasul 1 nomor 3 disitu justru diceritakan bahwa Yesus itu tidak langsung terangkat ketika bangkit dia mutar-mutar dulu selama kurang lebih 40 hari jadi ini kontradiksi yang sangat luar biasa saya simpulkan di dalam kitab Lukas nomor 24 pasal 50 sampai pasal 51 diceritakan kenaikan Yesus itu terjadi di Bethania di kisah para Rasul 1 nomor 9 nomor 12 terjadinya di Bukit Saitun waktu terangkatnya ke langit diceritakan di dalam kisah para Rasul 1 nomor 3 itu 30 hari setelah kebangkitan sementara diceritakan di dalam Lukas kitab Lukas ya maksud saya itu terjadinya pada saat Yesus bangkit hari itu juga langsung terangkat tidak butuh 40 hari saya kira begitu dari saya mungkin ada tambahan dari Adinda Tahta kalau tidak ada kita beralih ke pertanyaan lain silakan ya saya cuma nampak sedikit bahwa memang kalau kita ini saya dengan Guru Dhajumah ya itu biasanya beliau tentang Bible ya tentang kitab-kitab itu beliau guru saya mahir banget ya tapi biasanya kalau masalah Islam beliau apa ya kalau kooperasi dengan saya itu ya gitu saya dalam Islamnya beliau dua-duanya sebenarnya tapi biasanya saya yang disuruh tentang Islamnya jadi memang kalau dalam Islam sendiri memang bukan ke surga makanya ketika Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Isa di langit yang pertama memang dalam Islam langit itu tempatnya orang-orang suci makanya bertemu dengan Nabi Adam pertama Nabi Idris sampai Nabi Nabi Yusuf Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Ibrahim itu memang langit bukan surga karena memang tempatnya orang-orang suci disitu langit itu nanti surga itu nanti kalau kita sudah kiamat baru ada penghisapan Nabi Muhammad dulu masuk surga lalu Nabi-Nabi sesetelah Nabi Muhammad lalu kaumnya Nabi Muhammad dulu Islam jadi Islam itu umat kebelakang tapi masuk surga lebih dulu nah sehingga surga belum ditempatin masih makanya Nabi Isa itu berrafahullah berrafahullah kan itu ayatnya diangkat nah ini ke langit gitu gitu aja gerundang Allah luar biasa ya oke sekali lagi kepada sahabat-sahabat netizen yang baru bergabung silahkan untuk mensubscribe channel Tahta channel dan juga channel Erwin CA24 on ini saya promosi promosi aja supaya dakwah kita itu bisa menyeluruh bukan hanya dari satu channel dua channel empat channel tapi seluruh channel channel muslim kalau bisa itu agar segera di subscribe oleh sahabat-sahabat agar ya agar umat ini terbentengi dari gerakan-gerakan yang mengajak generasi Islam meninggalkan Quran oke sahabat yang lain ya mungkin ada pertanyaan lagi dari netizen disini ada saudara Arjuna kalau gak salah beliau ini Kristen menata ada pertanyaan atau ada ingin mau ditambahkan waktu dan tempat silahkan Mi kalau gak ada ini Bang Zuma dengan mau sedikit pertanya silahkan terima kasih sebelumnya sudah mempromosikan channel saya ya alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian seperti ini insyaallah netizen yang dimana mungkin belum mengenal channel-channel dari Ustaz Tata juga bisa kembali saling mendukung ini ini Bang Zuma dengan Ustaz Tata semakin seringnya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Kristen menanyakan tentang Injil yang ada di dalam Al-Quran atau yang kita imani dari salah satu empat kitab mereka sering menanyakan tentang penjelasan itu nah saya ingin juga mendapatkan penjelasan disini supaya netizen yang selama ini mendengarkan Injil dimana atau yang ada di dalam Al-Quran nah apakah sama yang disebut sama mereka itu Injil yang mereka pegang apakah yang mereka pegang itu benar-benar Injil yang diajarkan atau ajaran yang dibawa oleh Rasul Nabi Isa alaih salam itu Bang Zuma dan Ustaz Tata kalau saya saya hanya titip ayat suci Al-Quran yang menerangkan bahwa yang perlu dipahami disini adalah sebelum Kristen itu menyatakan diri sebagai pengikut dan pelanjut daripada gerakan Kristen apa gerakan Yesus kepada Bani Israel itu ada kekuatan yang membentengi gerakan-gerakan Yesus dimana dia pada saat Yesus datang satu Torah disitu ditarangkan di dalam 1 Makkab 1 nomor 56 pada saat ada yang menemukan Torah itu dihancurkan dihapuskan dibakar dan seterusnya nah jadi ketika 100 tahun kemudian muncul Yesus mengajak Bani Israel kembali ke hukum Taurat bingung bingung nantinya disitu Torah yang mana sementara informasinya Torahnya sudah dihancurkan lalu kemudian setelah Yesus mengajarkan Tauhid mengajarkan tentang menyembah kepada Allah itu dihalangi oleh kekuatan yang menguasai tanah Yerusalem masa itu yaitu kekuatan penganut acaran pagan kekaisaran Romawi yang menguasai tanah Yudhea artinya yang nyampai hari ini itu bukan ajaran Yesus yang sampai hari ini adalah ajaran penguasa itu kita bisa lihat bagaimana kalau kita bertanya kepada mereka adakah Yesus pernah berkata langsung kepada Lukas adakah Yesus pernah berkata langsung kepada Paulus dan seterusnya sehingga kitab catatan catatan mereka dijadikan sebagai kitab lalu dikatakan sebagai Injil saya kira itu tambahan sedikit dari saya silahkan Bismillahirrahmanirrahim jadi memang ini sudah sering ada pertanyaan karena di Al-Quran ada menyebutkan Injil misalnya Nazalah alaikal kitab bilhakim sadiq lima baina wa anjala taurat tawal injil jadi Nazalah alaikal kitab jadi Al-Quran itu diturunkan beransur karena nazalah kalau wa anjala tawal tawal injil itu sekaligus karena anjala itu bedanya nah terus Injil Al-Quran itu yang mana Al-Quran itu menceritakan bahwa kami umat Islam harus beriman kepada kitab-kitabnya Allah maksudnya beriman disitu percaya bahwa sebelum Nabi Muhammad ada utusan dan utusan itu juga diberi kita makanya wajib kita imani seperti surat Al-Baqarah walatina walatina dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan padamu Muhammad yaitu Al-Quran dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu yaitu Taurat Injil Jabul nah terus Injil itu yang mana nah maksudnya Taurat kepada Musa dulu ada terus Injil kepada Nabi Isa buktinya Isa juga mengakui dalam Bibel segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka terus apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepada aku hanya sayangnya bedanya dengan Islam kalau Nabi Isa tidak ada yang nyata tidak ada yang hafal sehingga nanti yang muncul itu bukan lagi kitab yang disampaikan firman disampaikan oleh Yesus bukan tapi nanti menjadi kitab sejarah Luka Sohanas Markus Matius itu menulis tentang sejarah tentang Yesus ini bukan yang dimaksud di dalam Al-Quran karena Injil dalam Al-Quran itu maksudnya apa firman atau wahyu yang diberikan kepada Yesus kepada Nabi Isa sehingga walaupun artinya apa Injilian atau apa kabar baik memang kabar baik orang itu para Nabi itu membawa wahyu menerima wahyu lalu ibaratkan kabar baik disampaikan kepada umatnya sehingga Injil yang mana orang dulunya tidak ada yang hafal tidak ada yang mencatat karena dia ditolak dengan umatnya aku dutus hanya kepada domba-domba yang ada di Israel mereka menolaknya sehingga tidak seperti Islam kalau Islam turun langsung dihafal bahkan hafal rata-rata hafal sahabat nanti ketika di jaman Abu Bakar baru dibukukan apa yang mereka hafal nah kalau Injil mana Injil itu nah orang memang ditolak dia sehingga untuk mencari segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan ini udah musnah walaupun ada tapi tidak ketahuan kalau Al-Quran kan firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad jelas semuanya yaitu Al-Quran itu semuanya dari awal sampai akhir itu firmannya Allah nah kalau segala firman yang kau sampaikan kepada aku ini tidak ada yang hafal sehingga mungkin ada juga tapi kabar tidak sepenuhnya kalau memang diarahkan ke Islam mungkin ini sanat-sanatnya tidak jelas walaupun benar karena memang ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah bagaimana kita menyikapi Taurat misalnya jangan kau mengimani 100% karena bagaimanapun itu ada perubahan terutama sifat-sifatnya Rasulullah dihapus tapi jangan kau mengingkari 100% karena bagaimanapun itu awalnya firman Tuhan tidak mungkin semuanya terhapus begitu juga Injil ya gitu walaupun ini paling parah Injil karena apa karena memang ditolak beliau kalau Musa kan diterima masih ada yang menerima banyak kaumnya kalau Isa memang ditolak sehingga lebih parah lagi musnahnya Injil itu cuma gitu dalam Islam itu kalau dicari yang yang aslinya mana Injil itu nah sehingga memang kita dalam sejarah kan beliau ditolak tidak ada yang hafal beda dengan Al-Quran memang dihafal sehingga benar-benar dan Allah sudah berjanji hanya Al-Quran yang dijaga inna nahnu nazanatikra wa inna lahulah hafidun kalau kitab yang lain misalnya tidak ada atau tidak ketahuan Nasri Tongganya memang Allah tidak pernah mengatakan inna nahnu nazanatawran walinjil wa inna lahulah hafidun tidak ada seperti itu ya gitu Gurunda Jumah oke ya saya tambahkan sedikit lagi ya Bang Bang Amir Bang Erwin karena ini juga sangat penting karena saya pun sering mendapatkan pertanyaan ya sengaja saya mengurai lebih awal tadi jadi begini di dalam kitabnya mereka sendiri bahkan mereka mau tidak mau harus mengakui bahwa kaum dimana Yesus itu diutus adalah kaum yang gemar memperolok-olok Nabi salah satu cara mengolok-olok Nabi adalah merubah-rubah daripada firman yang Allah beri wahyukan kepada para Nabi tersebut bagaimana kemudian ketika Nabi Musa memperlihatkan begitu banyak mujizat tapi tetap saja mereka itu memperlihatkan ketegar tengkukannya bahkan Nabi Musa mengatakan sedangkan aku masih hidup ada di tengah-tengah kalian kalian memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan apalagi nanti setelah aku mati itu banyak diterangkan dalam kitab mereka keluaran 33 nomor 3 keluaran 33 nomor 5 keluaran 34 nomor 9 ulangan 9 nomor 6 ulangan 9 nomor 13 ulangan 10 nomor 16 ulangan 31 27 hakim-hakim 2 nomor 19 hakim-hakim 2 nomor 2 banyak ayat yang menerangkan bahwa orang Israel itu Yahudi itu memang adalah umat tegar tengkuk pembangkang mereka sangat cinta terhadap pembangkangan kepada Tuhan padahal diutus beberapa nabi kepada mereka nah bagaimana dengan Yesus ketika dia datang membawa ajaran hikmat Injil apakah diterima sedangkan Musa saja yang memerdekakan mereka dari perbudakan mereka permainkan apalagi Yesus Yesus memerdekakan Bani Israel dari apa gak ada terus apa jasa Yesus kepada mereka juga gak ada Musa wow jangan dibilang membebaskan mereka dari perbudakan membebaskan mereka dari pengejaran daripada Fir'aun memberi makan kepada mereka makanan yang jatuh dari langit langsung coba jadi mujizat apalagi yang kurang yang diperlihatkan oleh Musa apa yang mereka minta Musa minta kepada Allah langsung dikabulkan apakah mereka taat kepada Musa tidak lalu bagaimana mungkin dia mau taat kepada Yesus yang hanya menurut mereka pandangannya dia hanya anak haram lahir dari hasil zina jadi bagaimana mungkin kemudian ajarannya mau langgang sampai ke Kristen hari ini gak mungkin karena itulah kemudian bukan hal biasa itu ketika kita minta mana original teks kitab anda satu mana bukti data Yesus pernah bertemu dengan Lukas dua gak ada legitimasi daripada Yesus yang adalah sang firman menurut kalian ada gak dia pernah mengatakan kepada kepada Lukas kepada Markus kepada Matthew kepada Johannes kepada Paulus tentang kitab mereka layaknya Rasulullah Muhammad berbicara mengenai Al-Quran disebut nah sekarang Yesus sendiri pernah menyebut kitab mereka gak Lukas kitab Markus kitab Matthew pernah gak Yesus menyebut itu gak pernah jadi apa yang diterangkan adalah Quran di dalam surah ayat 79 yang kecelaka orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya sendiri lalu kemudian dikatakan itu dari Tuhan mereka celaka gak orang-orang yang celaka lihat aja hidupnya pengarang kitab itu ada gak yang matinya normal gak ada jadi benar apa yang diterangkan dengan Quran mungkin dan juga banyak sekali dari sahabat-sahabat kita mungkin menjawabnya sedikit kurang jelas tentang Nabi dan Rasul di dalam Islam dan di dalam Kristen yang mana mereka sering menarasikan bahwasannya Nabi palsu itu siapa yang jelas Bang Zuma sering menjelaskan tapi itu sepertinya mereka tidak mendengarkan penjelasan itu silahkan Bang Zuma dan Ustaz Tata memberikan penjelasan dalil-dalilnya bahwasannya merujuk kepada siapa Nabi dan Rasul di dalam nubuatan yang pernah sering diangkat oleh mereka itu Bang Zuma ya mungkin Adinda Tata duluan silahkan oke jadi saya dengan Islam dulu jadi memang kalau Nabi dan Rasul kalau kita pakai versi non-Muslim itu nanti Bang Zuma juga akan menjelaskan saya sedikit tapi kalau Islam lebih jelas ya Nabi dan Rasul ada definisinya nah kalau mereka nanti gimana karena mereka sendiri memakai Rasul Nabi itu cuma ikut-ikut Islam nah sehingga saya menjelaskan pakai Islam itu jadi Nabi itu dari lafad Naba Naba itu orang yang menerima berita dari Allah yaitu Wahyu Naba Maksudnya orang yang kalau secara arti orang yang menerima berita dari Allah yaitu Wahyu nah bedanya dengan Rasul kalau Nabi yang menerima saja tidak wajib disampaikan kepada orang lain misalnya contohnya Nabi Hidir Nabi Hidir itu Nabi menerima Wahyu tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya kepada orang lain kalau Rasul pasti Nabi Nabi belum tentu Rasul kalau Rasul orang yang diberi Wahyu atau firman Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya maka pasti punya umat kalau Rasul gitu deh nah nanti Nabi-Nabi palsu gitu ya ya memang setiap para utusan diutus setelah selesai biasanya ada orang yang ingin menyesatkan makanya di jamannya Nabi Muhammad ada Musa Ilimatul Qadzat ya itu Nabi palsu ngaku Nabi Musa Ilimatul Qadzat juga ada Abdullah bin Sabah itu penyesat juga nanti setelah Yesus tidak ada di jamannya Yesus ada penyesat itu hati-hati akan ada penyesat akan ada Nabi Nabi palsu akan ada penyesat mereka waktunya sudah dekat nah berarti kadang-kadang orang-orang sebelah mengatakan Nabi palsu itu Muhammad yang dimaksud Yesus oh tidak karena disitu ayatnya waktunya sudah dekat berarti tidak mungkin 600 tahun kemudian tidak mungkin sama dengan yang dikatakan Nabi itu pasti setelahnya seperti Rasulullah wafat langsung muncul Musa Ilimatul Qadzat ini sama seperti Yesus ketika diangkat maka muncullah Nabi-Nabi palsu ini maksudnya apa orang ingin merusak ajaran Tauhid menjadi apalah terserah makanya setelah Yesus tidak ada umatnya terbagi tiga ada Yakubiah ada Naskuriah ada yang imannya masih lurus nah sehingga nanti Bang Jumah yang menjelaskan masalah ini sehingga memang kalau kita baca nubuatnya baik dalam Bible akan ada penyesat waktunya sudah dekat pasti bukan ratusan tahun kemudian setelahnya meniman 100 tahunan ke atas ke bawah tidak mungkin 600 sehingga jelas kalau kita kita baca sejarah melalui Islam pun sama ada penyesat-penyesat seperti ya musyari matul kadab gitu nah gitu ya jadi kita Islam ditanya Nabi dan Rasul punya definisi tapi kalau kita pakai mereka ya mungkin bingung mereka sendiri ya apa itu Nabi apa itu Rasul karena mereka ikut-ikutan pakai lafad ini kalimat Rasul dan Nabi ini walaupun mereka tidak tahu apa maksudnya nah kalau Islam jelas gitu oke silahkan Guru Ndajuna baik jadi Al-Quran menerangkan gini makana Muhammad menyebut nama menyebut oknum ya artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai kenabian kerasulan kitab suci itu sendiri yang kemudian menerangkan walakin Rasulullah wa khataman Nabi dua titel yang kemudian Allah jelaskan kepada umat manusia bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Rasul dan juga adalah Nabi nah bagaimana dengan dengan Paulus siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Rasul sementara yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa tiadalah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad melainkan kami mengajarkan kepada mereka agar menyampaikan kepada umatnya tidak ada Tuhan selain aku sembelaku itu poinnya nah sekarang kalau Paulus itu adalah Rasul karena dia mengambil kata Rasul dari Islam coba kita lihat adakah Rasul adakah Paulus itu mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak justru ya ajarannya dia yang kemudian mengajak manusia menuhankan Tuhan baru berupa manusia dengan matinya Yesus dia apa dikatakan siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan dia mengajarkan manusia untuk menyembah kepada ilah baru dalam bentukan manusia siapa itu Paulus pantas kayak dia disebut Rasul tidak berarti pangkat Rasul yang ada pada dirinya itu adalah pangkat palsu makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada siapa kepada ahli kitab apakah Rasulullah Muhammad salam ahli kitab bukan yang ahli kitab siapa Paulus waspadalah kepada orang farisi kata Yesus apakah Rasulullah orang farisi bukan lalu siapa Paulus ngaku orang farisi lalu kemudian nubuatan dalam kitab mereka dalam kejadian 49 ayat nomor 27 dikatakan bahwa keturunan daripada Benyamin nanti akan berlaku seperti serigala apakah Rasulullah Muhammad salallahu alaihissalam pernah mengaku sebagai keturunan Benyamin tidak lalu siapa yang pernah mengaku keturunan Benyamin baca Roma 11 nomor 1 aku keturunan Benyamin Benyamin ini nubuatannya tentang masa depannya menurut Yaakub sebagai apa serigala pesan Yesus agar waspada kepada siapa pada serigala tergerapin tidak tergerapin nah untuk kemudian bisa mengetahui sahabat-sahabat muslim agar bisa mengetahui tentang nubuatan yang tergenapi tentang Nabi palsu di dalam kitabnya sahabat Kristen kegramedia baca ambil bapak beli bible disitu anda boleh lihat di dalam lukas 21 baca satu perikop disitu nyata sekali perbuatan perbuatan daripada Nabi palsu itu diceritakan intinya di lukas 21 diterangkan di data nomor nomor 8 dikatakan bahwa waspadalah akan datang penyesat pengajar pengajar palsu yang akan mengajarkan bahwa akulah dia waktunya sudah dekat dan seterusnya dia adalah penyesat dia adalah anti kristus ketika dia berkata dusta ketika dia menyampaikan sesuatu dusta dia berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan disitu jelas jadi di lukas 21 diurai anti anti kristus itu pertama akan melakukan ini 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 menangkap kamu menyesah kamu melaporkan kamu di rumah rumah ibadat memejerahkan kamu poinnya agar kita ketahui siapa pelakunya di data nomor 12 yang diterangkan namun sebelum semua itu terjadi terhadap mu terlebih dahulu engkau akan ditangkap engkau akan dianiaya engkau akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara di rumah ibadah dan seterusnya siapa pelakunya itu lain dan tidak bukan adalah Paulus yang menangkap murid Yesus siapa Paulus yang menganiaya murid Yesus siapa Paulus yang mengaku Yesus itu adalah dia sang pencipta halangit dan bumi siapa Paulus jadi kena disitu jadi kalau kita berbicara mengenai nubuatan nabi palsu karena di dalam Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 nomor 17 nomor 18 diterangkan bahwa penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita jadi memang begitu adanya nabi palsu itu berasal di tengah-tengah mereka berada di tengah-tengah mengikuti Yesus berarti sekeliling ahli kitab siapa ahli kitab itu siapa yang mengaku sebagai ahli kitab yang tidak bercacat di dalam hukum Torah siapa Paulus nah kita lihat buahnya nih sekarang ajaran mana yang sok suci tapi mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia ajaran mana tuh ajaran mana apakah Islam mengajarkan menyembah kepada manusia Rasulullah Muhammad mengajarkan menyembah kepada manusia tidak lalu siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang harus mati di atas tiang salib untuk menembus dosa manusia siapa yang mengajarkan itu nah itulah dia nabi palsunya dari buahnya kita kenal karena tidak mungkin kemudian para nabi dengan susah-susah mengajarkan Tauhid sampai mereka harus berperang sampai mereka harus berkorban ya lalu kemudian endingnya ternyata Tuhan itu bisa merubah diri menjadi manusia mati di atas tiang salib dibunuh oleh manusia gak mungkin itu dan itu tidak ada tidak ada kemudian nabi yang pernah mengajarkan demikian adanya gak pernah hanya kemudian pengajar palsu lah yang kemudian menyusupkan ajaran-ajaran Pak Gandromawi Yunani yang menyatakan bahwa Tuhan dilahirkan dibunuh kemudian terangkat ke langit atau ke surga ini yang perlu sahabat-sahabat pahami dengan baik intinya intinya nabi palsu itu jelas ciri-cirinya mengajarkan menyembah kepada sesamanya makhluk ya sementara ayam saja gak menyembah kepada sesamanya ayam kucing gak menyembah sesamanya kucing nah ini ada sosok yang mengatakan dirinya sebagai utusan yang diutus dari sejak rahim ibunya tapi ketika Yesus nusul ke muka bumi gak pernah jumpa padahal berada pada wilayah yang sama tapi malah menjadi pembantai tapi katanya rasul dipilih dari sejak lahir tapi ternyata berjumpa pun gak pernah nanti setelah rasul aslinya terangkat ke langit olehkan Nabi Rasul yang dibunuh oleh orang-orang pada masa itu karena memang kegemaran mereka itu adalah menganiaya memperolok Allah bahkan membunuh Nabi-Nabi nah ketika mereka ingin membunuh Nabi bernama Isa AS Allah mengangkatnya muncullah penyesat yang dinubuatkan itu waspadalah kepada ahli Torah kepada orang farisi dan seterusnya itu akumnya sudah kena rasulullah alhamdulillah jauh justru beliau dinubuatkan sebagai sosok penghibur lain kenapa dikatakan penghibur karena seluruh Nabi yang diutus sebelum Rasulullah itu hanya diutus kepada golongannya masing-masing diutus kepada kaumnya masing-masing sementara Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat manusia makanya disebut sebagai penolong lain tipikalnya ciri-cirinya pun jelas dalam kitab mereka bagaimana ciri-cir daripada penolong itu sekiranya begitu sebagai tambahan dari saya kepada teman-teman semua dengan hormat saya persilahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya grogi menanya soalnya tidak pintar yaudah saya bobo Bapak Jum'ah aja mesti saya grogi tak tahu kenapa ya kalau Ustaz lain oke-oke aja oke saya mau begini kan orang Kristen itu kan selalu bangga dengan mengatakan bahwa Yesus itu sudah berada di surga dan duduk di sebelah kanan Bapak oke sedangkan kan Bang Jum'ah juga ada capek dan sampai serak-serak basah dan ngomong bahwa kalau Nabi Issa itu cuma ada nyantol di tingkat langit di tingkat dua gitu kan jadi saya minta sekali lagi tolong Bang Jum'ah Bang Tata semua nah menerangkan secara sederhana supaya mereka itu gak tanya lagi gak tanya lagi seperti itu apa maksudnya maksud saya itu di Al-Quran itu macam mana Nabi Issa kita dan di Bibel itu tentang Yesus itu macam mana apakah kita bisa membantah apa yang tertulis di Bibel itu secara data dan fakta oke makasih Assalamualaikum ya silakan dindah ya saya hanya titip ajaran Nabi Issa alaihi salam kepada Bani Israel innallaha huwa rabbi warabbukum fa'abudu hadha siratul mustaqim jadi jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang mereka perolok-olokkan yang mereka tuduhkan sebagai anak zina lalu kemudian muncul golongan baru dari luar Bani Israel yang mengolok-oloknya menjadi Tuhan itu di dalam Al-Quran diluruskan kembali oleh Allah diajarkan kepada kita umat Islam bahwa beliau ketika datang kepada Bani Israel menyeruhkan setantero Yerusalem innallaha sesungguhnya Allah huwa rabbi warabbukum ia adalah Tuhanku dan Tuhanmu sebagaimana yang diserukan beliau di dalam terjemahan kitab mereka di dalam Yohannes 4 nomor 22 aku menyembah kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal dan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian tidak kenal kemudian beliau mengutus Maria datanglah kepada saudara saudaraku wahai Maria sampaikan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Allahku dan Allahmu seirama dengan Al-Quran surah ayat 64 innallaha huwa rabbi warabbukum wa'abudu hadha sirat mustaqim jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan Yesus hanya sebagai Rasulullah atau utusan Allah demikian silahkan Nadine oke saya akan menambah juga ya jadi sebenarnya dalam pemahaman orang-orang saudara kita ya teman kita Kristen Yesus terangkat dan duduk disebelah kanan Bapak gitu ya bukan berarti dia itu bersama Allah gitu enggak itu cuma masalah pemahaman karena memang manusia itu kalau sudah selesai di bumi atau seperti para nabi yang selesai tugasnya akan kembali kehadiran Allah maksudnya apa oleh Allah kalau orang itu para nabi maka diberikan tempat yang suci makanya dalam Islam itu ada di langit pertama itu nabi Isa nabi Idris nabi Yusuf sampai nabi Ibrahim langit ke ketujuh nah ini maksudnya bukan berarti terangkat langsung di surga atau bersama Allah bukan kayak gitu oleh Allah diangkat kehadiratnya maksudnya diberi tempat yang istimewa nah kalau cuma gara-gara terangkat apalagi kembali kepada Allah itu bukan hanya para nabi umat Islam pun kalau sudah meninggal dan Allah kembali kepada Allah mohon maaf Ustaz Tata Sumer mohon maaf tolong untuk Arjuna screen-nya ditutup dulu nanti kalau Anda bertanya ataupun menyanggah pernyataan dari narasumber kita silahkan Anda menunjukkan screen-nya gitu jadi gak enak kita dalam satu kajian seperti ini Anda screen-screen tapi diminta untuk bertanya atau penjelasan Anda diem gitu jadi biar kita lebih beradab juga Ustaz-Ustaz kita narasumber kita menjelaskan kalau memang ada yang kurang pas silahkan Anda ikut menjelaskan atau menyanggah bahwasannya Anda seorang Kristen pastinya punya keimanan dan punya penafsiran yang berbeda tidak seperti yang ditafsirkan atau apa yang dijelaskan oleh Ustaz-Ustaz kami itu dilanjut Ustaz Tata jadi misalnya terangkat kehadiran Allah gitu ya itu umat Islam pun kalau meninggal seperti itu inna lillahi wa inna ilahi roji'un jadi semua itu dari Allah kembali kepada Allah bukan berarti kembali bersama Allah bukan gitu karena memang semua ini kitaannya sehingga umat Islam kalau ada orang meninggal ya kembali kepada Allah nah ini mungkin kalau diartikan dengan orang-orang seperti pemahaman kawan kita Kristen seakan-akan bersama Allah gitu enggak walaupun Yesus ya bukan berarti duduk di sebelah enggak tapi dia tugasnya selesai lalu kalau dalam Al-Quran berrofa berrofa Allah ya nah diangkat kepada martabat tempat yang tinggi maksudnya apa dia sudah selesai sehingga oleh Allah diberi tempat yang khusus untuk orang-orang yang suci seperti ya itu kalau di Israel itu Nabi bertemu dengan Nabi Isa langit karena langit itu tempatnya orang-orang yang suci terutama para Nabi gitu nah saya enggak bukan berarti bersanding dengan Allah enggak gitu itu kesalahpahaman karena kalau pakai pemahaman kayak gitu bisa jadi orang Islam semuanya bersama Allah karena kembali kepada Allah nah kan seperti itu sehingga itu cuma salah pemahaman dan seperti gunung dan jumlah semua para Nabi itu sama seperti kita ada masalah keimanan tauhid jadi jalan yang lurus itu pasti itu ya itu menyembah Allah pertama karena memang akhirul kalam makan akhirul kalam la ilah illallah dahulal jannah sehingga Yesus masuk surga kenapa karena mentuhankan Allah kita juga kalau mentuhankan Allah ya sama ya sama tempatnya di surga nah kalau seorang Nabi di surga ya wajar memang surga itu dikiptakan bukan untuk Tuhan tapi untuk makhluk yaitu manusia ya dan tempatnya kita semua yang menyembah kepada Allah itu jalan yang lurus pasti sehingga Yesus jalan yang lurus ya gitu ya maksudnya apa saya tanyakan itu adakah ayat yang di Bible itu yang menyatakan bahwa Yesus itu sekarang sudah ada di surga dan duduk di sebelah Bapak yang itu maksud saya itu bisakah kita sangka dengan data dan fakta kita oke silahkan nah itu sudah dibantah dengan Guru Guru Nda Jumat dari dulu jadi bukan di surga ya orang non kayak gitu ya atau sama apa itu nanti Bang Jumat maksudnya apa memang sesuai dengan hadis di langit gitu nah makanya mereka itu tidak bisa membedakan mana surga mana langit padahal ayat teks aslinya ke langit gitu bukan surga karena surga itu kalau kita pakai Islam juga belum ditempatin maksudnya Nabi Muhammad dulu ya makanya sebelum Nabi Muhammad masuk gak ada yang bisa gitu baru setelah Nabi Muhammad Nabi-Nabi sebelumnya seperti Nabi Isa Nabi Musa setelah para Nabi yang lain baru umatnya Nabi Muhammad lalu umatnya Nabi-Nabi jadi gitu urutannya makanya kata Bang Jumat itu ya beliau sering menjelaskan apa namanya orang non atau apa gitu nanti Bang Jumat menjelaskan itu memang sesuai dengan Islam udah ke langit itu bukan ke surga gitu ya mungkin mungkin Bang Jumat bisa menjelaskan ya makasih jadi gini Ukti di dalam kisah para Rasul 11 eh sorry kisah para Rasul 1 nomor 11 disitu ada 2 tempat ada 3 tempat disebut penyebutan tempat 3 kali disitu ya berkatalah mereka hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit 1 mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat yang naik ke surga nah yang satu yang di kalimat pertama mengatakan mengapa hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga padahal kata langit dan surga dalam bahasa Greeknya itu sama bahasa original tekst kitab mereka itu sama salah-salah menggunakan kata Uranon itu hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke Uranon Yesus yang terangkat ke Uranon itu meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama ketika kalian melihat dia naik ke Uranon kok berubah-berubah padahal original testnya sama-sama mengatakan kata itu tapi berubah menjadi langit berubah menjadi surga nah data yang sebenarnya kalau kita mau melihat secara akal sehat di dalam kitab mereka dalam bahasa Aram itu tidak dikatakan sebagai geneta tetapi diterangkan sebagai kata samayo samayo artinya langit bukan surga bukan geneta begitu juga kalau kita masuk ke dalam bahasa Arabnya sama diterangkan disitu sebagai langit ya sama bukan diterangkan sebagai canda bahasa Arabnya sama artinya langit bukan canda disitu nah kalau kita masuk ke dalam bahasa Ibrani apalagi yang diterangkan sama juga diterangkan dalam bahasa Ibrani sama yim artinya langit kalau surga dalam bahasa Ibrani itu adalah gan gan Eden artinya surga di Eden gitu atau taman di Eden janna taman jadi kesalahan bukan kesalahan jadi cara-cara yang mereka gunakan kemudian untuk mengatakan Tuhan yang sudah ada di atas di surga itu adalah cara yang ketahuan bahwa mereka hanya ingin melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap umatnya sendiri nyata di dalam bahasa Ibrani Yesus terangkat kemana ke samayim bahasa Ibrani apa itu langit di dalam bahasa bahasa Arab ya diterangkan naik ke atas sama artinya apa langit bukan janna lalu kemudian bagaimana dengan bahasa bahasa Greek bahasa Yunani yang mereka mereka katakan sebagai firman Tuhan disitu dikatakan Auranan berarti Auranan itu artinya apa langit tuh bukannya surga bukan kalau surga itu paradeso atau parados ya paradesos paradesos itu baru surga kalau kalau diterangkan disitu Auranan berarti itu langit nah berarti selama ini mereka didoktrin bahwa Yesus itu terangkatnya ke surga ke paradesos padahal yang sesungguhnya menurut kitab asli mereka sorry menurut kitab mereka yang berbahasa asli Yunani mengatakan Yesus terangkatnya ke langit kalau di langit nah umat Islam juga mengimani semua nami juga ada di langit lalu kemudian terkait yang saya tambahkan sedikit ya kalau kita ingin melihat narasi yang dibangun di dalam kitabnya mereka misalnya di dalam lukas 4 ya coba ditelat pelan-pelan di dalam lukas 4 yang ingin dijajakan disini adalah mereka ingin menjual Yesus dengan mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan itu poin iblis ketika mencoba Yesus yang mereka ingin dijajakan disini adalah iblis pun tunduk kepada Yesus kenapa karena Yesus itu adalah anak Tuhan karena itulah kemudian anak Tuhan harus Tuhan anak ayam harus ayam anak manusia harus manusia anak Tuhan kudu Tuhan kata mereka ini yang mereka ingin dijajakan tapi kita yang belajar tentang Kristolog tidak diam ketika diterangkan oleh kitab mereka lukas 4 wahai Yesus jika engkau adalah anak Tuhan maka tentang anak Tuhan ada tertulis poin-poin tentang anak Tuhan apa poin-poin itu kata iblis jika engkau betul adalah anak Tuhan wahai Yesus suralah batu ini menjadi roti atau kalau engkau adalah anak Tuhan di dalam matius katakan jika engkau adalah anak Tuhan maka jatuhkanlah dirimu ke bawah karena ada tertulis Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau agar apa melindungi engkau menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu buang dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai anak Tuhan Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan tersampai jangan sampai kena batu jatuhkan dirimu dari monas ke bawah karena kalau engkau betul-betul adalah anak Tuhan maka Tuhan Bapakmu akan datang dengan apa akan mengirim malaikat untuk supaya malaikatnya menolong engkau agar kejatuhanmu tidak sampai ke bawah halaman daripada monas itu bahasa logikanya nah apakah betul ada tertulis tentang ini ada adindah tahta menjelaskan mengajarkan ke saya ada bang sumah di dalam masmur 91 itu diterangkan sebab mengenai anak Tuhan Tuhan menerangkan sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu dan malah petaka tidak akan menimpahi kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu lalu diterangkan begini maka aku akan meluputkan engkau akan membentengi engkau sebab mengenai namaku sebab engkau mengenai namaku bila anak Tuhan ini berseru kepada aku aku akan menjawabnya aku akan menyertai dia dalam kesesakan lalu kemudian aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku ini yang dijelaskan oleh Al-Quran dia terangkat ke rangit panjang umur dia dikenyangkan dia ini yang dimuatkan di dalam kitabnya Nabi Daud kalau kita kenal dengan sebutan Mas Zabur inilah yang diterangkan Mas Mur 91 berarti ketika Iblis datang mengajak wahai Yesus jika engkau adalah anak Tuhan buang dirimu ke bawah dari buit bumbungan buit baik suci ke bawah karena ada tertulis di dalam kitab terdahulu kalau tentang anak Tuhan itu tidak akan kena usibah kenapa? karena Tuhan akan mengirim malekatnya untuk menatang dia di dalam di tangannya ternyata itu betul ketika Yesus itu ingin disalib Tuhan mengutus malekat untuk menyelamatkan dia terangkat ke langit ini yang terjadi jadi batallah kemudian segala doktrin dan doktrin yang mengatakan Yesus mati di tiang tidak mati dia pembuktian sederhananya gini Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia sebagai orang yang saleh dia memanjatkan doa kepada Tuhan agar dia diselamatkan dari maut dan karena kesalahannya Tuhan mendengarkan doanya artinya dia diselamatkan dari maut artinya dia tidak mengalami kematian saya kira begitu ya panjang lebar dari saya mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib oke terima kasih mantap mantap penjelasannya oke terima kasih lanjutnya yang lain Allah waabbar mantap sekali penjelasan dari Ustadz-Ustadz kita Marjuna langsung pertanyaan ataupun sanggahan kalau mungkin ada yang perlu disanggah di kajian pagi hari ini silakan iya selamat pagi minta maaf Abdul tadi itu tetap mix mood di mute jadi lupa buka gitu maksudnya ketika dipanggil gitu maksudnya seperti itu jadi gini maksudnya saya sedikit apa ya namanya artinya pendapat saya sedikit berbeda kalau membantan ini kan pendapatnya Bang Kumba gitu tadi Bang Suma mengatakan di Lukas itu ketika Yesus bangkit langsung terangkat ke langit kemudian di kisah para rasul itu 40 hari saya rasa mungkin Bang Suma ini baca dulu Lukas 24 ayat 1 sampai 53 karena disitu Yesus itu berulang kali menampakkan diri itu yang pertama yang kedua mengenai tempat ya tempat itu di dalam Lukas bukan di kota Betania tapi dekat kota Betania gitu disitu kan ditulis dekat dekat seperti Bogor dekat Jakarta seperti itu bukan di kota Jakarta itu dijelaskan disitu bukan bukan di kota Betania tapi dekat keluar dari Yerusalem dekat kota Betania kan ketika Yesus juga malam malam terakhir itu juga di Bukit Saitun bersama murid-muridnya dekat Yerusalem juga di luar kota Yerusalem juga gitu terus yang ketiga apa ya sabar mengenai apa tadi aduh jadi lupa ini kebanyakan sabar saya kalau kebanyakan gitu jadi ini maklum udah mendekati lima puluhan juga nih apa yang ketiga tadi ini sabar 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 ingat dulu yang pertama tadi soal waktu ya itu dululah nanti sebentar baru yang lain lah gitu Pak Dita Patul untuk dijelaskan Bang Zuma atau Ustaz Tata ya baik makasih atas sanggahannya sahabat saya ya memang diterangkan di dalam apa di dalam kitab Anda di dalam Lukas Lukas 24 khususnya ya disitu memang diceritakan bahwa Paulus kejadian kejadian yang terjadi itu beradanya dekat dari Bethania artinya ketika berbicara mengenai Bethania dekat kepada Bethania itu artinya kota Bethania itu yang dimaksud Bethania itu yang dimaksud dekat dengan di kota itu beda Bang Bogor dekat Jakarta itu beda gitu iya tapi yang diterangkan kebua dekat Makassar itu beda Bang dekat Makassar selalu di kota Makassar itu baru iya gitu terus yang saya katakan tadi kan gini di dalam kisah para Rasul satu diterangkan bahwa Bukit Saitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem iya kan iya 2000 langkah nah satu setengah kilo lah gitu ini kita tidak bisa jadikan acuan hitungan anda karena diterangkan hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem berarti 24 jam perjalanan dengan sahabat bukan 4 jam lah Bang kalau seperjalanan sahabat berarti di hari sahabat gitu di hari sahabat berarti dari pagi sampai sore lagi bisa jadi seperti itu kalau setahu saya sahabat itu mulai dari pukul 6 sore sampai besok hari Jumat hari Jumat hari ini sebentar jam 6 itu itu sudah masuk sahabat sampai besok jam 6 petang masih sahabat jam 6 besok sore lewat sekian detik itu sudah masuk minggu berarti bukan 24 jam bang kalau dihitung jam sekarang bukan 24 jam kalau saya sih nilainya 24 jam karena dari jam 6 sore sebentar sampai jam 6 sore besok itu 24 jam menurut hitungan saya kalau sahabat saya beda walauhalam saya saya tidak tidak bisa memaksa nah kemudian terkait dengan yang diterangkan di dalam lukas 24 itu disitu memang dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka sementara di dalam kisah para rasul ini itu diterangkan disebut bukit sayton yang saya terangkan tadi kepada anda jauh dari Jerusalem berarti tidak kena terhadap Bethania yang tadi itu semakin jauh gitu bukit sayton itu tidak jauh seperti Jakarta sampai Cianjur atau sampai ini bang Puncak Bogor jauh nggak sejauh gitu ya oke oke yang pasti dekat Bethania itu tidak sama ketika kita mengurai terjadinya di bukit zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauh dari Jerusalem nah itu yang pertama kemudian ketika berbicara mengenai apa yang saudara sanggakan di dalam lukas itu terjadi setelah bangkit diantara orang mati memang muncul misalnya di dalam lukas 24 ya nomor 36 salam alaikum kata Yesus pada mereka murid-murid yang kaget memang muncul memang kelihatan disitu tapi apakah kemudian masih membutuhkan beberapa hari sampai 40 hari kan tidak hanya makan ikan goreng habis itu dia terangkat tetapi di dalam kisah para asur satu itu 40 hari lamanya mutar-mutar dulu memang baru terangkat tapi kan tadi abang katakan begitu bangkit langsung langsung naik ke terangkat ke langit itu artinya lukas menulis ada beberapa kali menampakkan diri gitu seperti itu bukan langsung dari bangkit kan tadi abang langsung bilang bangkit langsung naik ke langit gitu ya maksudnya gini sahabatku maksudnya gini jadi gak bisa begitu bang jadi ketika menampakkan diri tentu lukas menulis hanya beberapa kali menampakkan diri gitu artinya tidak semua ditulis seperti itu waktunya juga tidak ditulis kapan oleh lukas gitu karena tentu menampakkan diri itu kan abang mengatakan ketika bangkit langsung terangkat ke langit jadi itu menurut saya agak keliru karena beberapa kali menampakkan diri artinya walaupun lukas tidak menulis hari berapa hari setelah kebangkitan dia terangkat tapi dia menulis bahwa menulis bahwa beberapa kali menampakkan diri artinya lebih dari satu hari gitu seperti itu bukan di hari itu juga langsung terangkat ke langit itu kan abang mengatakan langsung terangkat ke langit tadi pertamanya ya makanya saya urai di dalam pengabaran saya tentang apa yang tertulis dalam kitab sahabat saya seperti misalnya yang saya terangkan tadi dalam lukas 24 di hari ketiga Yesus itu kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya nah yang menjadi pertanyaan dan permasalahan kemudian adalah ketika prosesi berlanjut data-data selanjutnya di dalam lukas 24 itu itu Yesus hanya mengatakan lihatlah aku ini kakiku ini tanganku dan seterusnya lalu kemudian dia diberi ikan goreng dan juga sedikit madu nah proses selanjutnya itu tidak diceritakan lagi seperti apa cuma diterangkan Yesus itu terangkat ke langit makanya saya katakan bahwa lukas tidak menulis berapa hari keberapa Yesus terangkat ke langit namun lukas menulis setelah kebangkitannya Yesus itu menampakkan diri beberapa hari kan begitu artinya tidak menulis waktu pastinya Yesus terangkat ke langit sedangkan di kisah para rasul itu menulis bahwa selama ini apa dari kebangkitan sampai kenaikan itu itu 40 hari ditulis oleh Paul Lusia disana gitu seperti itu iya oke oke kalau itu yang Anda pahamkan ya tapi kan abang gak boleh bilang juga langsung dari kebangkitan langsung terangkat itu salah lagi karena dalam lukas beberapa hari ya tapi tidak diterangkan sebagaimana yang ada dalam kisah para rasul 40 hari itu kan makanya saya jelaskan lukas tidak menulis tepat harinya terangkat sudah jelas disitu bang iya betul lukas tidak menulis berapa lama Yesus itu berada bersama mereka selalu menampakkan diri berapa hari waktunya tidak ditulis oleh lukas itu dulu yang benar gitu jadi abang jangan langsung mengatakan oh Yesus di dalam Yesus begitu bangkit langsung naik ke langit itu kan bahasanya abang seperti itu tadi iya memang saya katakan seperti itu artinya gini tidak ada tidak ada data di dalam lukas yang menerangkan bahwa Yesus itu pada hari ke 40 dia terangkat ke langit itu tidak ada kalau abang kalau abang mengatakan seperti itu pemahaman orang bahwa pada hari minggu ketika Yesus bangkit langsung terangkat itu pemahaman orang begitu bang kenapa boleh begitu bang kenapa enggak boleh kenapa enggak boleh kan enggak diceritakan disitu enggak diceritakan di dalam lukas kapan terangkatnya apakah dia sampai kepada kepada saya ngerti saya ngerti tapi ketika abang menyampaikan seperti itu seolah-olah bahwa ketika Yesus bangkit di hari itu juga Yesus langsung terangkat ke langit kan itu bahasanya abang seperti itu ya poinnya memang gitu dia tidak menunggu 40 hari tidak diterangkan 40 hari lamanya tidak diterangkan 40 hari kemudian baru terangkat ke langit sementara lukas menyampaikan beberapa hari itu bang hari apa saja coba 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 anda terangkan kepada saya pada hari minggu pada hari minggu maria ke makam disitu tidak ada tidak ada mayat Yesus terus penampakan dirinya di dalam pada saat dia makan goreng itu hari keberapa ya baca di lukas itu bang nah justru justru itu makanya saya saya katakan seperti itu karena saya membacanya gitu loh gak bisa begitu bang kalau abang mengatakan seperti itu karena ada beberapa kali Yesus menampakkan diri di lukas 24 sampai ayat 1 sampai 53 gitu artinya ada beberapa hari Yesus menampakkan diri tapi kalau bahasa yang abang pakai bahwa pada hari kebangkitan setelah bangkit langsung naik ke langit itu juga keliru saya mengatakan bahwa lukas tidak mencatat berapa hari waktu Yesus berada bersama mereka gitu saya mengatakan seperti itu sehingga lukas tidak mencatat hari keberapa Yesus terangkat ke langit seperti itu bang jadi kalau abang yang disajikan di dalam kitab sahabat saya itu kalau abang menjelaskan seperti itu saya dapat menerima tapi kalau abang menggunakan bahasa bahwa ketika di hari kebangkitan Yesus langsung naik terangkat ke langit saya tidak terima kalau bahasanya seperti itu bang gitu yang jelas dia tidak diuraikan sampai 40 hari yang terjadi adalah hari di mana dia bangkit yang keluar dari kuburan Yesus itu bahasa itu gimana sih bang masa bahasa itu nah sekarang coba anda tunjukkan ke saya di dalam lukas menerangkan bahwa dia terangkat hari ke 40 ada gak memang lukas nah itu dia kan saya udah jelaskan dari tadi abang ngerti gak kita bahasa bahasa dari tadi bahwa lukas tidak mencatat berapa hari Yesus berada bersama mereka dan hari keberapa Yesus terangkat ke langit namun lukas menulis bahwa ada beberapa hari Yesus menampakkan diri artinya bahwa lukas tidak mengatakan sesuai dengan pendapat bang suma mengatakan di hari kebangkitan Yesus langsung terangkat ke langit kan gitu ketika iya memang kan saya bacakan ayatnya saya bilang keliru abang saya membacakan ayatnya seperti membahasakan artinya kita mengedukasi ke orang itu juga yang benar dan sesuai isi alkitab ketika di ayat lukas 24 ayat 1-53 kalau dibaca secara keseluruhan ada beberapa kali Yesus menampakkan diri di hari yang berbeda berarti dalam hal ini ketika bukan di hari itu Yesus bangkit dan langsung naik ke langit sedangkan abang membawa bahasa ketika di lukas Yesus bangkit langsung naik ke langit kan begitu bahasanya abang iya jadi gini kalau kita melihat ya di dalam lukas sudah mempertahankan kayak gitu silahkan jasa malas mau ngomong kalau gitu lanjut dah kalau tidak sesuai apa yang ditulis sih gitu maksudnya saya kan udah jelaskan bahwa memang lukas tidak menulis berapa hari lalu ditentukan berapa waktunya berada bersama mereka udah saya jelaskan seperti itu tapi abang juga tetap mempertahankan abang pendapat yang tadi abang katakan di hari kebangkitan Yesus langsung naik tangin ya saya katakan seperti itu memang karena kenapa di dalam cerita yang ada di dalam lukas 24 disitu pada saat Yesus kemudian makan ikan goreng dengan muridnya pada saat itu juga dia terangkat kan gitu ceritanya itu bisa dilihat loh disitu di datanya lalu kemudian lalu kemudian baca lagi bang baca lagi bang itu setelah penampakan beberapa hari bang bukan setelah kebangkitan betul makanya saya katakan tidak ada data di dalam kitab lukas menerangkan 40 hari bahkan kalau kita lebih jauh saya katakan kepada anda di dalam kitab lukas Yesus itu tidak sampai 40 hari terangkat ke langit sementara kisah para rasul itu menjelaskan 40 hari kan gitu dengar dulu bukan tadi abang mengatakan bahasa tidak sampai 40 hari yang bilang kayak gitu abang tidak mengatakan seperti itu ya masa saya harus mengurai semuanya terlebih dahulu semakin anda banyak bicara semakin anda akan saya uraikan semua sampai kepada penguraian saya bahwa Markus bahwa Matius dan juga Yohanes itu tidak yang punya bahasa begini bang begini bang begini bang begini bang setelah bangkit langsung naik ke langit itu yang saya mau koreksi bukan soal berapa hari begini bang cerita yang disusun oleh kemudian Markus yang tidak menyebutkan itu saya terima saya terima kalau abang mengatakan bahwa Lukas tidak menyebutkan berapa hari Yesus berada bersama mereka kalau Lukas tidak menyebutkan pada hari ke-40 itu saya terima tapi abang mengatakan bahwa di hari kebangkitan Yesus langsung naik ke langit ya tapi kan kita bisa mengurai cerita itu Lukas 24 nomor 51 nomor 52 dan ketika Yesus memberkati mereka ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga ini kejadiannya kapan ini kejadiannya kapan terangkat ke surga menurut Lukas ini kapan kejadiannya kalau abang mengatakan di sini Lukas 24 nomor 51 nomor 52 itu Yesus terangkat ke surga kapan coba saya kasih data saya kasih data saya menyampaikan ke orang itu agar orang paham sebab orang juga tidak mengerti orang akan menerima menerima mentah apa yang dikeluarkan oleh bahasa yang dikeluarkan oleh Bang Suma sekarang Anda tunjukkan kepada saya Lukas 24 nomor 51 Anda diam dulu kalau Anda menyangka apa yang saya katakan Anda jangan curhat Anda jangan curhat kayak emak-emak jawab aja dulu Lukas 24 nomor 51 dan ketika ia sedang memberkati mereka ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga ini terjadi hari keberapa ya kau bacalah itu semuanya nah justru karena itu saya mengatakannya lalu kemudian di dalam Markus juga diterangkukan setelah beberapa hari pernah melakukan Yesus menampakkan diri artinya gimana ceritanya beberapa hari Bang Yesus menghilang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka murid-muridnya kaget mengira melihat hantu hari itu juga dia terangkat artinya kalau bisa menyanggah resum di share screen menyanggah menyampaikan orang orang pahami bahwa ketika Arjuna ke langit gimana sih Arjuna bisa menyanggah bisa menyanggah secara menyanggah karena karena sanggah karena sanggahan Anda sepertinya meluruskan apa yang dikatakan Bang Zuma menurut kejakinan Anda itu makanya kalau saya screen berarti dibaca seluruhnya dari lukas 24 S1 sampai 53 itu saya menyanggah yang menurut Anda menurut Anda itu benar menurut penopat Anda itu tidak dikatakan asumsi gitu iya kalau saya screen saya boleh screen berarti kita baca semua lukas 24 S1 sampai 53 gitu Bang gitu saya hanya sedikit memporeksi tadi bukan begitu saya bukan mempersoalkan hari dan waktunya tapi saya mempersoalkan apa yang dikeluarkan oleh bahasa yang digunakan oleh Bang Zuma bahwa pada hari setelah kebangkitan Yesus langsung naik ke langit terangkat ke langit gitu berarti pemahaman orang yang bodoh sekalipun yang gak pernah ngerti membaca juga pasti memahami oh ternyata Yesus pada hari itu juga langsung terangkat ke langit kan begitu sementara di lukas 24 S1 sampai 53 itu Yesus berulang kali menampakkan diri seperti itu walaupun lukas memang benar tidak menulis pada hari keberapa Yesus terangkat ke langit kan itu sudah seaku beda kalau Bang Zuma ini menyatakan begini bahwa di kisah para rasul mengatakan Yesus itu terangkat ke langit pada hari ke 40 sedangkan di lukas tidak mencatat bahwa Yesus terangkat ke langit pada hari ke 40 entah hari berapa itu saya terima bahasanya seperti itu itu sudah kalau sudah menggunakan bahasa gimana sih oke sudah kalau sudah kalau sudah Bang Zuma ini jadi gini kenaikan Yesus itu sekali lagi saya katakan diceritakan di dalam kisah para rasul itu 40 hari pas sejak kebangkitan sementara peristiwa yang terjadi di dalam lukas itu segera setelah Yesus bangkit di antara orang mati itu gak bisa dipungkiri itu nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai hari 40 atau apa di dalam lukas diceritakan masalahnya masalahnya yang diceritakan di lukas itu adalah Yesus bangkit di antara orang mati itu terangkat pada saat dia itu datang kepada murid-muridnya dan muridnya memberikan kepada dia ikan goreng kalaupun kemudian Anda mengatakan itu keliru oke saya katakan Anda boleh Anda punya hak untuk mengatakan itu tetapi semakin jauh kita meneliti daripada kejadian terangkatnya Yesus itu kita akan diperhadapkan dengan dua kitab pertama Matius yang kedua adalah Yohanes kalau cerita yang kemudian terangkat yang diceritakan lukas dan juga kisah para rasul dan juga Markus ini terjadi sesuai dengan apa yang mereka ceritakan pertanyaannya kemudian kemana Matius pada saat itu kenapa Matius dan juga Yohanes tidak menceritakan hal yang sama seperti layaknya di dalam lukas 24 itu diceritakan dan ketika ia memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan tangan bersuka cita mereka senantiasa berada dalam baik Allah dan kemuliaan Allah di Markus 16 sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkat Yesus ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Tuhan nah ini tidak diceritakan oleh Matius tidak diceritakan oleh Yohanes kemana dua orang pada saat peristiwa itu padahal ini adalah cerita penting ini adalah cerita yang sangat kursial pusat daripada keimanan Kristen bahwa Yesus Tuhannya terangkat ke sorga duduk di sebelah kanan Tuhan nah terkait daripada inilah kemudian makanya saya mempertanyakan mengatakan bahwa tentang kerulis terangkatnya antara kisah para rasul dan luka saja itu tidak jelas gitu loh bang terbukti daripada ketidakjelasannya itu Yohanes murid yang paling akrab yang paling dikasih yang bersanda di dada Yesus katanya itu tidak menceritakan tentang kronologi kenaikan Yesus ini ke langit ke sorga ya saya kira demikian kalaupun saya ada keliru menyatakan hal yang tadi saya mohon maaf yang pastinya di dalam konsep pengajaran yang saya terima Matius Yohanes tidak menceritakan kronologi itu lalu kemudian kebangkitan Yesus terjadi menurut Lukas ketika dia bersoal jawab kepada muridnya pada saat dia muncul dikira hantu lalu kemudian dikisah para rasul diceritakan 40 hari lamanya kalau kemudian sahabat saya menguraikan bahwa itu sama aja yaudah silahkan itu hak anda saya tidak punya hak untuk membanta ataupun melarang anda untuk mengimani itu mungkin teman-teman yang lain silahkan masih ada yang mau menyanggah atau menambahkan silahkan saya mau menambah gurunda jadi apa yang disampaikan oleh gurunda jumlah itu sudah benar karena memang kadang-kadang ayat itu baik dalam islam ya gitu kadang-kadang cerita itu singkat tanpa memperingki tapi kalau kita ingin menjelikan peringki pakai ayat yang lain satu contoh isra mikrod kalau Allah dalam hadis dalam hadis rasulullah menceritakan tentang mikrodnya nabi setelah disucikan langsung naik padahal prosesnya dari masjidil haram ke masjidil aqsa dulu bukan langsung bertemu Allah berarti itu diperinci tidak menjelaskan prosesnya nah tapi kalau sebenarnya ceritanya gimana maka pakai Al-Quran yang subhanallah di asraf ya abdi ilah ilah minal masjidil haram ilah masjidil aqsa gitu jadi sebenarnya itu dah harus dipermasalahkan keterangan itu berarti gurunda ini pakai ayat yang lain supaya orang intinya paham bahwa naiknya itu setelah kebangkitan gak masalah tapi ketika beliau ditanya bagaimana prosesnya tentu saja gurunda akan menjelaskan pakai ayat yang lain oh ini misalnya berapa hari makan ikan goreng dulu ya seperti itu sebenarnya kalau kita memang sering dialog sering baca gitu ya memang apa yang disampaikan gurunda itu sudah benar beliau ketika memakai ayat yang ini ya jangan singkat aja gitu seperti itu menurut saya gitu gurunda silahkan Bang Erwin boleh saya gitu sedikit silahkan Bang Tintin Pak saya cuma baca dari teks saja ya Pak boleh saya tanya sedikit Pak supaya kita ini jangan cuman lihat-lihat Pak gimana Yesus itu bertemu bertemu sebelas muridnya pertama kali ini saya baca dari Matius Markus Lukas sama kisah Pak Rasul dan Yohanes karena menurut Matius dan Markus itu di Galilea kemudian di Lukas dan di kisah Pak Rasul dan Yohanes itu di Yerusalem kedua kapan Yesus itu tampil pertama kali setelah kebangkitan kalau menurut di apa menurut di Matius dan menurut di Markus di Markus di Markus itu bilang itu setelah hari setelah kebangkitan ya itu nanti dan di Matius juga itu setelah hari kebangkitan tapi di Lukas dan di kisah Pak Rasul dan di Yohanes itu di hari kebangkitan yang ketiga siapa yang pertama kali Yesus itu ketemu kalau kita baca di Matius dan di di Matius itu ketemu sama Maria Magdalena tapi kalau di Markus itu sama ke sebelah murid kalau di Lukas dan di kisah Pak Rasul itu sama Kulia Pas dan Simon yang waktu di Kemos ya nah kalau di Yohanes juga itu sama Maria Magdalena keempat gitu kan dari mana itu Yesus itu naik terangkat gitu kan di Markus gak dijelaskan di Matius gak dijelaskan di Lukas di kisah Pak Rasul itu disini ada bilang di Betania dekat Yersalim nah satu lagi itu di Kegunungan Jaitun gitu di Yohanes gak dijelaskan masih mau lanjut Pak atau mau itu saya masih ada 6 poin lagi ini tentang kontradiksinya dari 4 Agustus ini plus sama kisah Pak Rasul lanjut Bang lanjut gak sama itu sama Pak Arjuna mau masuk di tanggapi ini cuman saya cuman saya cuman baca aja gitu bagaimana sebentar sebentar sedikit saya kasih tau untuk Arjuna kalau mengeluarkan share screen seiring dengan jawaban atau penjelasan yang menurut keyakinan Anda jadi kalau Bang Zuma sedang menjelaskan terus Anda mengeluarkan share screen itu gak seirama gitu jadi apa yang Anda sampaikan dikasih share screen pun lebih seirama gitu apa yang Anda ucapkan gitu silahkan di banta atau di klarifikasi tentang apa yang dikatakan Bang Tengfin itu bukan kontradiksi karena disitu tidak ditulis misalnya dimana tadi dimana yang tulis bertemu Maria Magdalena itu itu dimana tuh Maria Magdalena itu di Matius tapi yang di Marcus itu yang pertama kali ketemu itu sama sebelah setelitnya di Marcus itu gak ditulis pertama kali bertemu yaudah gak ada ditulis pertama kali itu yang perlu abang paham berbeda disitu ditulis bahwa pertama kali Yesus menampakkan diri kepada kedua belas muridnya itu baru abang bisa ngomong seperti itu di di Marcus itu dia pertama kali setelah dia bangkit itu siapa yang dia apa yang dia ketemu ada gak situ di situ Marcus hanya mencatat soal pertemuan kedua belas muridnya dia tidak mencatat pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena gitu maksudnya jadi kan orang bertanya kenapa yang empat narasi itu tidak ditulis juga bahwa di Marcus ketika Yesus ketika ada tulisan Marcus disitu mengatakan Yesus bertemu pertama kalinya setelah bangkit bertemu kedua belas muridnya apakah ada ditulis seperti itu disitu kan tidak gimana sih yaudah oke lah sekarang ini yang waktu dimakam itu itu siapa yang ada dimakam itu kalau di Matthew itu itu malekat yang di Marcus itu mudah kalau yang di Lucas dengan itu itu dua orang yang apa nah kalau di Yanas malah malah gak ada yang malah makanya saya bilang semua keempat Injil itu memang tulisannya tidak tidak bisa sama justru itu saling melengkapi gitu maksudnya artinya saling melengkapi apa yang tidak ditulis oleh Marcus ditulis oleh Lucas apa yang tidak ditulis oleh Lucas ditulis oleh apa Matthew seperti itu jadi jadi seperti itu bukan berarti kompromi disini tidak bukan kompromi tapi catatan itu masing-masing penulis itu memang berbeda gitu lalu tadi saya mau katakan ketika semua tulisan merah itu kan perkataan Yesus gitu nah kalau perkataan Yesus ketika Yesus disalib mengatakan kepada Maria ibunya menunjukkan kepada Yohanes itulah anakmu demikian pun Yohanes mengatakan kepada Yohanes itulah ibumu lalu kepada orang jahat itu hari ini juga mengatakan engkau akan bersama aku di taman Firdaus apakah itu bukan Yesus kan gitu lagi logikanya seperti itu ketika Yesus mengatakan bahwa bahwa dia di hadapan Pilatus kerajaanku bukan dari dunia ini kerajaanku dari atas dan kamu dari bawah apakah itu bukan Yesus langsung apa kalau ada di Matthius 26 28 itu di ke Galilea ya kan di Galilea nah terus apalagi kalau di Markus juga sama Markus 14 16 itu gitu kan nah di Lukas itu ke Yohanes gak gak sebekan tentang Galilea kemudian dimana lagi di Matius 28 ya nah kalau di Yohanes itu gak gak ada makanya sebenarnya di Galilea atau di Ajar Salem itu yang mana maksudnya buka buka saya lagi gak bisa dua tangan soalnya sedang si menurut Juna ini Bang Kingpin kalau kita simpulkan tadi ini empat kitab itu saling melengkapi biarpun menurut Matthius begini menurut Lukas begini berbeda yang ditemui itu berbeda kalau gini berbeda kalau di dalam Matthius menulis bahwa pertama kali setelah bangkit Yesus bertemu Petrus lalu Lukas mengatakan bahwa pertama kali Yesus bangkit Yesus menampakkan diri bertemu Maria terus Marcus mengatakan bahwa pertama kali setelah kebangkitannya Yesus bertemu si Yohanes contoh seperti itu itu baru memang kontradiksi itu kenangkan disitu kan bukan ada tertulis pertama kali apakah ada tulis pertama kali setelah kebangkitan siapa yang pertama bertemu Yesus apakah ada tulis begitu disitu kan tidak ya gimana ya kalau tertemunya pertama kali siapa gitu atau siapa ya tentu pertama kali itu yang dikubur tentu itu yang pertama kali gitu tunggu saya 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 buka-buka dulu ya kalau yang lain mau lanjutin nanti saya masuk gitu saya mau itu pemahamannya sebab disitu juga tidak ditulis pertama kali saya cuma baca gitu yang itu berbeda kalau disitu ditulis berbeda kalau disitu tiga-tiganya saya minta oke bang Arjuna kita kembali ke topik yang sudah dibahas tadi sekarang nanti apa ya kita tunggu dulu bang Kingpin menunjukkan data-datanya kita kembali ke netizen silahkan netizen ataupun sahabat-sahabatku saudara-saudara semuanya yang ada di zoom ingin bertanya kepada kedua narasumber dari Ustadzul Kivri M. Abbas dan Ustadzata silahkan dan sebelumnya untuk saudara-saudara kesemuanya yang kebetulan ataupun yang sudah nongkrong di channel-channel muslim jangan lupa selalu dukung channel-channel muslim tanpa terkecuali biarpun tidak terafiliasi dengan MMCI ataupun tidak live untuk kali ini kita tetap mendukung bersama-sama ada juga MDM disini juga hadir insyaallah juga live Ustadzata channel Mimbar Kristologi Ustadzul Kivri M. Abbas ada juga saluran online semoga apa yang anda dukungkan mendapatkan nilai tersendiri dari Allah SWT sehingga kita bersama-sama menyampaikan kebenaran dan membantangi umat di segala usaha pemurtatan terima kasih terima kasih terima kasih sahabatku yang mungkin sudah mendam unek-uneknya tetap setia di channel channel yang saat ini sedang live silahkan untuk saya coba saya coba mau share sedikit ya siap 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 karena ini dua tempat ini enggak enggak sama kalau boleh cek di peta itu jawab bagaimana di matius 2632 sama lukas 24 49 48 49 dari 47 lah 47 yang mana saya 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 Arjuna bisa membaca juga netizen bisa melihat secara langsung apa kalau perlu kita bacakan juga biar lebih jelas yang 47 bang ya dan lagi itu katanya kepada mereka ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa dari Yerusalem ini nampaknya layarnya kurang penuh tempat 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 yang disebutkan setelah itu Yerusalem ini dari dari apa ini dari Lukas ya Lukas 24 itu tempat galilea nah kalau di mati itu satu tempat disebutkan itu ya ini galilea ini jadi setelah bangkit kan disalib mati dikubur nah bangkit kan tempat yang disebutkan kalau dalam mati itu galilea kalau yang di dalam Lukas itu Yerusalem jadi bagaimana ini mana yang benar kayak cukup ya kalau memang belum siap ya gak apa-apa gak usah juga sih cuma bantu aja ini kan persoalan Petrus akan menyangkal Yesus yang di sini ini ini Matius ya Matius ini kan persoalan Petrus akan menyangkal Yesus begitu ini maksudnya gimana bang sedangkan di di sebelah situ kan soal pemberitaan mulai dari Yerusalem gitu maksudnya abang gimana sih maksudnya pertanyaannya gini jadi setelah bangkit ya setelah bangkit itu ya kan ketemu murid-muridnya ini dimana di Galileo atau di Yerusalem ini bukan bukan persoalan setelah bangkit yang disini bang ini kan Petrus akan menyangkal Yesus Yesus saja belum mati disini oke kalau begitu yang yang setelah setelah ke selamat bangkit itu ketemu muridnya dimana coba ini akan tetapi sesudah loh jangan dihapus bang makanya bisa screen jangan dihapus bang biar dibaca gitu saya ada saya mau dihapus 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 sendiri bang mati seberapa bang mati seberapa bang mati 26 mati 26 6 baca dari 32 setelah aku dibangkitkan itu kan mati 26 32 26 ayat 32 gak bisa begitu kalau baca alkitab bang bacanya itu dipaham dari ayat sebelumnya 26 ayat coba ayat 1 sampai berapa nih terus nanti ada lagi di mati 28 di situ tempatnya itu galilea juga mati 26 ayat 1 sampai 30 tetapi sesudah aku bangkit aku akan mendahuli kamu ke galilea yang 32 jadi mau ketemunya itu di galilea gitu menurut si matius matius 26 matius 26 pemberitaan pemberitaan keempat tentang Yesus diurapi terus Yesus malam makan pasta penetapan perjanjian Petrus akan menyangkal Yesus ini iya langsung langsung baca di 32 nya kenapa gak bisa diangkat ini sampai 32 ya langsung di 32 baca ini matius 21 ayat 1 ini matius buat matius sampai berarti 3 40 sampai gak matius 26 ayat 1 ke 75 gak usah bang itu langsung aja ke matius 32 jadi akan ketemunya itu di galilea iya gini bang saya bantu share skin biar cepat kayaknya ini lambat sekali kalau share skin menunggu dari Arjuna lama sekali karena online karena online nanti waktu kita banyak yang menunggu tentang kajian-kajian dari Narasumber masih banyak yang yang pertanyaan pertanyaan yang mas 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 erwin depending aja nanti mungkin ada waktu khusus setelah ini sesi ini saya sama Arjuna mau bahas ini gitu tapi soal menyangkal Yesus itu disitu sedangkan itu kan beda ya iya bang hati bang ini kan bukan waktu saya nah nah saudara aku semuanya semua apa yang dipaparkan oleh kedua orang ustad kita prihal paulus yang dianggap rasul dan kemudian juga pemasalahan tentang Yesus yang katanya disalib itu semua sudah terbantahkan ya berdasarkan data yang digunakan oleh Ustaz Zuma nah yang lebih lucunya lagi tadi dari pihak Kristen mencoba mengkritisi pernyataan dari Ustaz Zuma ya yaitu permasalahan waktu Yesus yang katanya terangkat ke surga ya dan sebenarnya itu tidak perlu harus dijelaskan secara detail yang jelas Yesus tersebut memang diselamatkan oleh Allah SWT seperti yang sudah tadi juga ditambahkan oleh Ustaz Tahta mengenai hal tersebut jadi bagi kita semua di sini tentu meyakini bahwa mustahil dan tidak mungkin yang namanya Nabi utusan Allah SWT tersebut akan dibiarkan begitu saja pastilah akan diselamatkan oleh Allah SWT nah demikianlah saudara aku semuanya mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati